Halo guys! Kembali lagi bersama aku Liana. Aku Tiara. Kita udah berapa kali nih, Ti? Bikin video nih di Female Daily Network. Bentar, aku hitung-hitung. Dua kali sih kayaknya. Semoga sih semuanya pada kangen ya sama kita ya. Tapi feeling aku sih udah pasti kangen sih, Kak. Udah pasti ya? Bener, apalagi yang berhubung. Sekarang hari Jumat. Oke, hari ini kita mau ngapain nih? Karena tadi kamu udah mention Jumat gitu ya. Berarti Friday. Iya, Friday night kita biasanya ngapain sih? Kalau bukan Friday Fragrance. Yee! Nah, karena kita hari ini bakal ngomongin perfume, pastinya nanti aku sama Tiara akan share nih 5 perfume favorit kita. Mungkin these days ya yang kita sering pake ya. Lately kita pake dan sebenernya sih kalau aku emang parfumnya gitu-gitu aja sih. Iya sih, sama juga sih. Tapi nanti kayaknya ada yang menerik karena kita mau ada beberapa. Ternyata tadi pas ngobrol-ngobrol, occasionnya mirip ya kalau kita pake parfum itu ya. Oh, gue pake ini buat ke situ juga nih. Yes! Gimana kalau langsung aja kita nonton? Keep on watching! Oke, Ayoti kamu spill first perfume kamu nih. Oke, aku gak takut. Aku akan langsung keluarin my first perfume. Ini aku ada dari Dolce & Gabbana yang Garden. Nah, cuma ini mohon maaf tutupnya udah hilang karena sakit aku. Oke, gak apa-apa sakit kamu sering banget. Gede brukan pake ini. Gede brukan. Nah, kalau bisa aku describe parfumnya nih, Kak. Ini tuh kayak pacaran yuk. Oh my God. Oh my God. Jadi kalau mau ngedate, ini adalah go to parfum kamu ya? Makanya ini tuh udah mau sampai titik terakhir banget gitu. Nah, aku tuh pake ini. Sebenarnya parfumnya tuh reminiscing me with the sweet memories first date aku sih. Wow, 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 wow. Jadi kayak kalau pake ini tuh berasnya kayak flirty, seductif, cantil gitu, manis gitu ya. Tapi dia gak intimidating gitu. Oh, iya. Itu penting. Penting banget. Karena saat kita first date kan kita mau memberikan kesan kalau kita tuh open ya. Kayak kita welcoming this people, this person gitu ya. Welcoming this new era. This new era. Iya kan, kayak gue akhirnya ini pacar gitu pada saat itu gitu. Iya, iya, iya. Ini parfumnya mendeskripsikan itu ya. Betul. Dia ada bau apa emang? Dia tuh floral, tapi ada slightly coconutnya juga sih kan. Oh, iya. Coba-coba kalau misalnya emang masih bisa ya? Iya, bisa-bisa. Ini coba ya. Oh my God, tiga lagi? Iya kan? Maksudnya ini tuh beda sih manisnya. Menurut aku walaupun dia manis, tapi dipake untuk daytime itu masih oke dan gak mengganggu penciuman orang lain sih. Bener, 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 bener. Dia gak overpowered wanginya gitu kan, tapi tetep kayak statement gitu. Statement banget dan kayak ini tuh setiap aku pake ini tuh aku selalu merasa aura feminine aku tuh perpincang. Keluar gitu ya. Makin cuntil gitu. Iya jadi kayak... Shahrini banget gitu ya. Bener, bener. Kayak provide me pizza gitu ya. Oh provide me. Aku berasa princess gitu. Tuh kalo pake ini. Oke 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 oke. Cantil. Keren sih. Kalo gitu, my first perfume would be the similar theme nih sama yang ini. Oke, apa tuh? Ini dari warnanya aja udah mirip ya? Mirip ya. Iya. Ini itu dari usual scent lab yang blush. Dia perfume 50ml, satu botol ini. Dan sama, rasa-rasanya tuh kayak pacaran yuk gitu. Karena ini juga sama-sama kayak dia floral banget. Terus nih coba deh kalo kamu semprot ya. Dia tuh bener-bener light banget, tapi manis. Iya. Dan ini tuh seger juga. Kan? Seger juga. Nah, ini si blush ini yang bikin aku suka bener seger. Jadi tuh dia gak terlalu manisnya tuh gak mahteh. Gak giung gitu. Gak giung. Cuman, nah lama-lama dry down-nya tuh dia jadi kayak lebih feminine banget. Ada soapy-soupy-nya gitu ya? Soapy. Yes. Itu yang membuat aku kenapa ini cocok banget sama tema yang kamu bilang tadi sih. For date menurut aku ini cocok banget. Itu yang kedua karena tadi kita bilangnya yang bener-bener very personal banget. Dan kita banget gitu ya. Sebenernya aku ada satu wangi parfum yang emang selalu aku cari gitu. Kalo lagi ngeliat-ngeliat perfume. Yes. Which is wangi-wangian teh. Sama. Aku anaknya ngeteh banget sih. Ngeteh banget. Ngeteh sore gitu ya. Ngeteh sore gitu. Nah. Mohon maaf, parfum ini sudah habis. Parfumnya udah habis. Parfumnya udah habis. Cuman karena hari ini tuh temanya kita banget ya. Jadi aku harus banget sih mention this perfume ya. Ini replika yang matcha meditation. Nah ini mungkin disini beauty enthusiast juga pada tau ya. Ini salah satu series replika yang paling populer gitu ya. Cuman entah kenapa mereka nggak ngeluarin lagi di Indonesia. Sayang banget. Aku bahkan belum sempet cobain. Wah ini masih ada nggak ya? Coba kita pencet. Aku tiap pagi sih masih berdoa. Kalau aku pencet. Ini ada sih dimana ya? Ketiatan. Ini tuh kita anggap ada ya. Cuman ini bener-bener sesuai sama namanya. Coba-coba kamu coba deh. Kecium nggak sih? Masih kecium nggak sih matchanya? Sedikit iya. Nah dia tuh bener-bener mendeskripsikan namanya dia. Si matcha meditation. Kayak matcha banget. Tapi dia nenangin gitu. Zen gitu ya? Zen. Zen banget gitu. Jadi kayak... Zen Malik? Buk. Nah ini si matcha meditation ini menurut aku adalah parfum yang dimana kalau kamu lagi mumet. Terus kayak kamu butuh ketenangan dalam hidup dan jiwa kamu. Kamu semprot lah ini. Gitu. Sebelum kamu akhirnya ke psikolog. Iya bener. Ini dulu. Itu dulu. Pertolongan pertama. Gitu. Nah aku berdoa semoga replika menonton ini dan menyediakan lagi di Indonesia. Gitu. Kamu dong coba deh nih yang. Kalau aku yang tidak kalah tehnya nih. Oke. Baik. Aku punya dari The Body Tell yang Julian. Itu green tea banget ya warnanya. Ini dari lambangnya pun keliatannya orang Jepang nih. Maca maksudnya. Cendekiawan Jepang ini. Cendekiawan Jepang gitu. Jadi ini memang dipakai sama orang-orang yang punya intelijensi tinggi sih. Oh gitu. Oh. Gitu. Ini warnanya. Oke baik. Ini tuh wanginya bener-bener kaya. Kalau kalian tahu hand sanitizer yang wanginya teh. Ini mirip. Ini mirip sih. Wah. Kayak menurut aku. Kunti core sih dia. Tapi dia macet tapi dia kunti. Kunti. Ini tuh kunti core. Tapi menurut aku kayaknya masih oke deh. Kalau dipakai buat. Kalau kita ada event siang-siang. Iya cocok sih. Ini cocok sih. Gak yang terlalu kayak aduh nih orang gak tahu tempat banget ya gitu. Iya iya iya. Ini masih bisa banget gitu. Cocok cocok. Tapi aku mostly pakai ini tuh juga buat kondangan. Oh. Gitu. Buat kondangan-kondangan yang gak terlalu formal gitu sih. Bener bener. Misalnya kamu diundangi sama temen kamu nikahan gitu ya. Ini parfumnya cocok buat that kind of occasion. Apalagi garden party ya kan. Nah ini oke sih. Wah bener sih. Karena wanginya bener-bener. Bener sih. Iya 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 iya. Ngerti kan? Bahkan kayak di outdoor pun menurut aku ini cocok banget ya. Di garden gitu cocok banget sih. Bener. Ini lapi banget tapi gak mistis. Ini gak mistis. Gak mistis. Bener. Iya iya iya. Cool, cool, cool. Lanjut ya. Tadi aku mau tahu nih. Tadi kalau misalnya Kaliana pakai matcha ini tuh biasanya di apa? Occasionnya kayak gimana? Nah ini sebenarnya occasionnya juga sama kayak di outdoor gitu. Kayak misalnya aku pergi ke pantai. Oh iya iya. Jadi bener-bener yang di outdoor scene gitu. Ini cocok banget. Karena dia kalau ditambahkan dengan angin sepoi-sepoi dan the sun ya. Oke. Ini kayak suara-suara burung. Dan suara-suara burung gitu ya. Jadi lebih zen gitu. Oke. Jadi emang temenya back to nature ya? Back to nature. Hard fast mood. Macam edit. Nah aku masih punya satu lagian berbau-bau teh nih. Oke. Karena memang seperti yang disebutin Kaliana. Aku tuh juga anaknya si teh banget nih. Yes. Jadi kamu lumayan banyak yang variannya teh ya? Betul. Kita cocok banget sih. Kita cocok banget. So, so bad itu kak. Oh my god. Oh my god. Nah ini aku ada dari The Altus. Oke. Aku tuh awalnya sempet kayak bagus. Enak gak ya nih parfum. Karena si Octus ini kan clothing line kan dia. Oh Octus, Octus. Clothing line. Dia ngeluarin parfum ini. Iya. Pokoknya aku kayak sempet kayak yaudahlah aku gak ekspektasi yang gimana-gimana. Iya. Tapi pas aku sniff ini. By the way ini tuh yang variannya Delicati. Oke. Nah ini tuh ternyata. Oh harusnya teh banget ya. Kalo dia udah bilang Delicati. Nah coba. Es teh manis. Es teh manis gula batu. Menurut gue. Ini menurut gue es teh manis. Iya. Buat kalian adik-adik semua yang suka jajan es teh manis gula batu cekek. Nah. Iya. Es teh manis cekek. Iya. Bener-bener. Iya kan? Iya. Sedotanya kadang suka mantet. Bener. Kadang sedotanya suka bolong-bolong di tengah tuh gak ngerti kenapa ya kan. Nah. Iya. 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 Wah enak banget sih tapi aku suka lagi. Enak banget. Dan aku gak malu juga sih pake ini setiap hari. Iya sih. Ini bener-bener aku pake lately. Bener-bener sebulan ini aku bener-bener pake ini terus. Setiap hari. Gitu kalo aku gak ada event apa-apa ya. Oke. Gitu. Tapi ini kita abis dari misalnya kantor nih. Terus mau ada event. Ah ketemuan nih sama temen. Hangout lah. Ini juga masih oke bener. Gak terlalu ringan. Gak terlalu berat. Ya gitu. Iya. Ya kan. Ya bener-bener. Pas gitu ya. Pas banget. Buat hangout gitu kan. Ini best sih. Best. Menurut aku so far. Kamu juga suka banget kan tadi. Suka banget. Aku suka banget teh soalnya. Jadi ini kayak dia udah strong banget tehnya. Jadi menurut aku sangat-sangat menarik perhatianku ini. Bener. Oke. Menurut aku kalian gak akan salah event kalian tuh beli ini blind buy. Iya kan. Karena dia bener-bener udah sesuai sama deskripsi titlenya sih. Oke lanjut ya. Karena tadi masih ngomongin teh. Teh. Jujur aku juga masih ada nih satu yang teh. Oke keluarin. This is for soul yang green scene. Ini namanya juga green ya? Green scene. Nah. Tapi bedanya sama yang si Macha tadi. Instead of dia green tea. Dia tuh sebenernya lebih ke black tea. Oh. Si green scene ini. Terus dari mana nih greennya? Nah. Greennya itu. Dia. Oke coba deh. Kamu coba kamu. Kamu ini ya. Oke. Hmm. 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 Jadi greennya itu. Dia tuh pengen ngasih tau kalo. Parfum ini tuh pengen nunjukin ada elemen earthy nya. Aku suka banget. Jadi dia. Enak banget kan? Iya. Dia tuh lebih ke earthy dan juga lebih elegan. Iya. Bener setuju. Iya gak sih? Nah. Menurut aku ini underrated banget sih. Iya. Aku baru tau disini loh. Sumpah dia lucu banget. Dan menurut aku design visuals marketingnya juga keren banget sih. For Soul ini. Design botolnya juga menurut aku lucu banget gitu ya. Lucu gak berisik sih. Gak berisik gitu. Dan itu tadi sih. Dia tuh bisa menggabungkan antara elemen yang earthy tapi tetep elegan. Jadi kayak kamu mau pake ini di formal occasion juga bisa. Oke sih. Gitu. Karena kalo dari deskripsi nya dia ya. At first spray ini. Itu tuh katanya ada kayak bau champagne nya. Jadi kayak ada champagne plus earthy dari black tea nya. Aku sebagai orang yang gak tau champagne. Jadi tau nih disini. Iya kan. Jadi berasa oh gini nih ternyata aroma champagne gitu kan. Iya iya iya. Tapi ini enak banget sih. Enak banget kan. Dan kayaknya pake daily juga masih oke banget sih Kak. Masih oke banget. Masih oke banget. Dan dia gak terlalu feminine ya. Iya. Jadi dia tuh lebih kayak maskulin. Maskulin. Sedikit maskulin gitu. Tapi gak terlalu maskulin. Iya. Karena ini menurut aku. Aku lagi suka banget pake ini sih. Karena ini udah. Udah tinggal segitu. Udah tinggal segitu. Karena aku suka banget nyemprot-nyemprotin. Bahkan kayak di kamar aku gitu-gitu. Tapi ini tahan banget gak Kak. Soalnya kan biasanya orang yang kayak gini tuh suka. Yang kayak tiba-tiba. Iya sih. Sebenernya dia kayak 6 jam. 6 jam tuh masih bisa. Masih ada. Itu di baju atau di kulit. Di kulit. Di kulit. So recommended buat si Forso ini. Aku udah lumayan berpindah dari wangi teh nih sekarang. Oke oke. Ini bukan teh lagi ya. Mungkin ini masih back to nature. Tapi not tea gitu. Oke. Ini dia. Aku punya Joe Malone. Yang Wood Sage and Sea Salp. Oh ini popular juga ya. Banyak yang suka ya. Cuma memang banyak yang memperdebatkan. Karena ketahanan dia itu kurang. Oke. Karena memang dia wanginya kan seger. Dan kalo menurut aku sih. Aku kalo bisa deskripsinya tuh wanginya kayak marine. Ocean. Gitu. Jadi emang bener-bener wangi. Lagi di pantai nih. Yes. Kita lagi di pantai. Mencium air garam. Gak kan? Berenang dari pantai. Oke oke oke. Salp gitu. Tapi gak salty. Tapi gak salty. Kita gak boleh salty sih. Iya. Mereka mau coba di sini. Nah. Hmm. Oh my god seger banget. Seger banget. Ini seger banget sih. Bener. Dan aku tuh ngerasa kalo misalnya kalian ada di outdoor. Terus semakin panas nih. Cuacanya. Itu justru malah makin wangi. Dan makin tahan. Dibanding kalian di ruangan yang dingin. Gitu. Karena mungkin ini memang vibesnya summer ya. Si. Si. Si jomblon yang ini. Bener-bener. Dia summer banget sih. Kayak aku langsung kebayangnya tuh di. Bali gitu. Kayak lagi di. Di Bali. Di Hawaii. Di Hawaii. Di Maldives juga nih. Maldives gitu ya. Kayak. Lagi. Abis pake sunscreen. Semprot nih. Si wangi. Jangan lupa denger yang lagu. Cruel summernya Taylor Swift. Wow. Ini udah. Wow. Coba nyanyi dong. Oh sorry. Aku mau mention juga. Ini kalo misalnya kalian pake. Meeting-meeting juga sebenernya masih oke sih. Kalo misalnya kalian di order. Oh cocok nih. Iya kan. Kayak. Gue cewek karir banget nih. Cewek karir dan. Jiwa alamnya tuh ada banget. Ada. Bener. Kayak gue tuh. Work life balance banget nih. Bener. Gitu kan. Kayak gue tuh. Meeting bisa. Tapi gue liburan juga. Gak bisa. Gitu. Work life balance. Keren sih menurut gue. Ini Jo Malone. Sepakat sih. Shout out to Jo Malone. Neluarin si Wood, Sage, and Seasal. Lanjut. Gue harus nyontek namanya. Oke. Karena namanya susah. Ini namanya adalah. Nih mohon maaf ya. Buat para-para France people ya. Karena gue agak takut salah nyebutnya. Aude Merfilis. Merfilis. Dari Hermes. Ini tuh gue dapet kado sebenernya. Tapi pas gue nyium kayak. Langsung jatuh cinta. Terpikat. Gitu ya. Ini kalo gue bisa deskripsikan. Si Eude Merfilis Hermes ini. Itu adalah. Cewek-cewek settle. Wanginya. Coba. Coba kamu cium. Ini bener-bener I want it. I get it. Ini adalah tipe cewek-cewek. I want it. I get it. Kayak. I figure it out. Iya. Ini I figure it out in my life. I'm not a broke people. Yes. Everything I want. I can buy it. Oke. Menurut gue ya. Yang bikin dia jadi kayak bener-bener elegan. Tapi clean banget kan. Tapi elegan. Itu karena ada si. Sederwood-nya. Oke. Tapi dia tetep floral juga. Si Eude Merfilis ini. Gitu. Jadi makanya menurut gue ini kayak. Kalo gue tuh pake parfum ini. Kalo misalnya ada occasion-occasion yang. Meeting penting. Kayak yang. Emang lo mau cara-cara formal gitu. Ini tuh cocok banget sih. Apalagi kalo misalnya. Kita meetingnya sama klien tuh kayak. Seakan-akan kita kayak menegaskan. Kalo. Ngomongan gue. Argumen gue ini bener-bener. Reliable. Bener. Itu parfum ini. Itu parfum ini. Gitu. Jadi coba di sniff-sniff aja ya. Coba buat kalian yang punya pekerjaan sebagai sales. Marketing. Nah. Cocok banget sih. Ini. Kita lanjut. Ini parfum terakhir kayaknya ya. Mungkin ini parfum terakhir aku. Oke. Yang aku akan jabarkan di sini. Ini adalah parfum Mari berpesta. Sabar-sabarlah dulu tuh. Tunggulah dulu. Mungkin ini emang udah terlalu pasaran ya. Kayaknya semua orang pake ini sih. Menurut aku ya. Ini YSL. Populer dia. Iya. Ini YSL yang Libre tapi ini yang Intense. Karena kan ada yang originalnya juga ya. Nah yang Intense ini. Dia tuh wanginya ya seperti yang namanya ya. Lebih Intense dibanding yang original gitu. Karena dia emang lebih spicy, hot dan sexy gitu sih Kak. Oke. Kalau mau coba-coba. Yang disini dia tadi belum. Oke. 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 Oh iya sih. Iya. Ini kayak. When I enter the room. Kayak I'm the main character gitu. Iya gak sih? Tapi FYI dia gak feminine. Dia maskulin banget menurut aku wanginya. Bisa. Iya gak sih? Bisa maskulin. Walaupun dia sebenernya masih ada hint of jasmine-nya juga. Iya kan? Iya bener-bener ada jasmine-nya. Aku suka banget sih. Karena dia tuh juga ketahanannya bener-bener. Enak lagi? Oke banget. Apalagi kalau occasion-nya itu atau pestanya itu ya emang ya malem gitu kan. Bener malem. Bener sih. Ini pesta banget sih menurut aku. Pesta banget. Dunia gemerlap ini. Bener. Terus ini kayak pokoknya. Kalo misalnya tadi aku jabalin ini sebagai first date. Betul. Itu kayak lu udah pacaran lama atau lu udah menikah. Terus kayak mau dinner night. Betul banget. Iya kan? Fancy. Fancy dinner. Iya candlelight dinner. Nah ini sih. Ini kayak udah mungkin 10 anniversary date kali. Wah oke. Nah. Kamu juga punya gak tuh kayak pesta? Aku punya. Bener-bener menurut aku ini sama banget. Oke. Ini kayak berdua tuh pestayu. Pestayu banget. Ini pestayu banget. Jadi kalo si Moen ini. Hedone. Dia punya varian namanya Hedone ini. Ini wanginya tuh orangey. Jadi lebih citrusy gitu. Tapi dia ada buah pairnya. Coba kamu coba di mana? Agak di sini kali ya. Nah. Oke. Ini juga menurut aku perfume yang aku pake. Mirip ya. Kayak ini perfume yang aku pake juga buat occasion yang kayak misalnya dia malem. Terus kayak mungkin kayak night out gitu. Ini tuh cocok banget. Karena dia strong and very bold wanginya gitu. Karoke night juga oke banget ya. Karoke night gitu. Buat uhti-uhti. Yes. Karoke night. Bener. Ini bisa cocok banget. Tapi dia tetep ada manisnya karena si buah pairnya itu menurut aku. Bener. Cuma emang dia gak. Mungkin balik lagi sama kayak gini ya. Dia tuh gak terlalu feminine juga. Gak terlalu feminine. Ada sedikit slightly kayak bossy-nya gitu gak sih? Yes. Auranya. Kayak gue bisa kok sendiri. Gitu. Oh kayaknya udah complete nih. Udah nih. Perpaduan dari perfume kita ya. Kayak ini bener-bener semua occasion ada ya Ti? Bener. Kayak kita tuh ternyata gak perlu punya perfume banyak-banyak loh. Iya. Bener-bener. Buat aku lima ini juga udah cukup untuk semua occasion dalam hidup aku. Wow. Keren. Iya. Keren, keren, keren. Oke. Segitu aja dulu. I think. Koleksi parfum kita. Koleksi parfum kita hari ini. Kalo temen-temen ada yang sama dan ternyata occasion-nya mirip-mirip nih. Parfum yang dipake sama kita dengan occasion-nya temen-temen juga pake ya. Dan notes-notesnya emang mirip sama preference kalian. Boleh banget kalian. Coba share your story. Yoi. Di bawah sini. Oke. I think that's all ya. Iya. From us. See you again on the next video. Thank you for watching. Bye.